Hendak sewa kamar hotel untuk kado pernikahan anak tapi cuma bawa 200 ribu rupiah Kisah ibu ini bikin banjir air mata Bulan madu di hotel atau kota tertentu pastinya menjadi impian banyak pasangan sesudah melangsungkan pernikahan Bicara soal hotel, belum lama ini publik dibuat terharu dengan kisah seorang resepsionis yang berjumpa dengan seorang ibu-ibu Melalui akun tiktok satu ini, resepsionis ini awalnya bercerita bahwa dirinya bertemu seorang tamu yang hendak menyewa kamar Ibu tersebut ternyata berniat menyewa salah satu kamar hotel sebagai kado pernikahan untuk anaknya yang baru saja menikah Sampai sekarang masih ingat, kantong rendah-rendah tempat ibunya naruh duit Emotikon sedih, tulis wanita bernama Gabby Gen tersebut pada caption video Di himpun dari laman high techno, sang resepsionis menceritakan bahwa ia pernah bertemu ibu-ibu dengan kisah yang membuatnya terharu Mbak, 200 ribu rupiah bisa nginep di sini? Waktu kecil anak saya pengen nginep di hotel, tapi saya nggak punya uang Besok dia nikah, saya mau kasih hadiah yang nginep di hotel Ini uangnya, saya titip tulisan di kasur boleh? Pas aku baca tulisannya, Emotikon menangis Kata Genby, menirukan permintaan customer saat itu Kita bisa melihat bahwa sang ibu menitip pesan yang cukup menyentuh kepada sang anak Selamat menikah, Ndu, nginep di hotel sama suami ya Doa ibu selalu untuk kalian Bunyi keterangan yang tertulis pada sebuah kertas Dilihat dalam video akun, atgenby kerap mengunggah penampilan kamar hotel yang cukup mewah Rupanya harga sewa kamar di hotel tersebut dibanderol lebih dari 500 ribu rupiah Hotel tempatku bekerja harga mulai dari 500 ribuan Ibu ini hanya membayar 200 ribu rupiah Karena penikahan anaknya hanya sekali seumur hidup Dan gajiku masih ada Ungkap Genby menambahkan Postingan video yang dibagikan berhasil viral Setelah ditonton lebih dari 5 juta kali Dan memperoleh 600 ribu tanda suka Banyak warganet yang merasa salut dengan respon dari resepsionis Dalam melayani ibu-ibu tersebut Unggan video viral ibu-ibu bahwa 200 ribu Untuk sewa kamar hotel ini memancing berakam dari warganet Makasih mbak sudah jadi penolong buat ibu itu Semoga lancar rezekinya Kata salah seorang warganet Gue langsung mewek Ibunya datang ke orang yang tepat Emotikon menangis Komentar warganet lain Terharu banget Mungkin ibu itu gak tau Tapi Tuhan akan membalas amal mbaknya Tulis warganet lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton